Peningkatan investasi melalui kawasan ekonomi khusus atau KEK menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi kesempatan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam 5 tahun ke depan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, proyek kawasan ekonomi khusus atau KEK berpotensi besar, mendorong ekonomi Indonesia sebesar 8% sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini, saat ini pemerintah telah membangun sekitar 24 KEK yang tersebar di berbagai sektor, termasuk manufaktur, ekonomi digital, kesehatan hingga pendidikan. Sepanjang 2024, investasi yang telah masuk untuk KEK sebesar 242,5 triliun rupiah dan telah menyerap 151 ribu tenaga kerja serta 394 pelaku usaha. Erlangga juga telah mencatat serta melaporkan sejumlah proyek KEK yang bermasalah karena memiliki realisasi investasi yang masih sangat kecil, yakni KEK Tanjung Kelayang di Bangka Bliketung, KEK Morotai di Maluk Utara, dan KEK Arun Lok Sumawai di Aceh. Apalagi KEK ini memberi, mendapatkan beberapa kemudahan dan juga diberikan prioritas untuk menghasilkan devisa. Nah, lapangan pekerjaan juga banyak dicapai dari KEK. Untuk tahun ini, investasi yang sudah masuk 242,5 triliun dengan 151 ribu tenaga kerja dengan 394 daripada pelaku usaha. Nah, oleh karena itu memang ada beberapa juga yang terkait dengan para wisata yang membutuhkan perbaikan dari segi akses. Misalnya Bangka Blitung membutuhkan akses daripada regional flight dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa regional flight harus dibuka karena itu lokasinya sangat strategis. Demikian pula beberapa target-target wisata yang lain, termasuk Labuan Bajo, termasuk juga di daerah Man.